Intro Ramadhan Sonenta akhirnya ke Timnas U24 Indonesia Jelang putaran 16 besar ASEAN Games 2023 Hangzhou China Scott Cardo dan Buda kembali tambah kekuatan Ramadhan Sonenta resmi menyusul Timnas U24 Indonesia ke China untuk membela merah putih Dijadwalkan dia akan bertolak ke negeri pandai itu pada selasa 26 September 2023 dini hari Kebar gembira tersebut dikonfirmasi oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumerji Nanti malam, Sonenta dan BKM berangkat ke China Ucap Sumerji Senin 25 September 2023 Melihat kondisi Timnas U24 Indonesia yang kurang pemain karena hanya diperkuat 19 orang PSSI dan juga BTN terus melakukan lobby Hingga akhirnya pemain ini pun dilepas oleh klubnya masing-masing Relakan Ramadhan Sonenta persis percaya komitmen Eric Tahir Persis solo percaya dengan komitmen Ketua Umum PSSI Eric Tahir Usai melepas Ramadhan Sonenta ke Timnas U24 Indonesia Hadirnya Ramadhan Sonenta akan menjadi tambahan kekuatan bagi skuad Timnas U24 Indonesia Yang berhasil lolos ke babak 16 besar ASEAN Games 2022 Hangzhou, China Pada 16 besar ASEAN Games 2022 ini Timnas U24 Indonesia bertemu dengan Usbekisan yang merupakan jawara grup C Kami mengapresiasi keputusan Ketua Umum PSSI yang berkomitmen untuk memperbaiki jadwal Liga Agar tidak berbenturan dengan jadwal Timnas di kemudian hari Bunyi pernyataan persis Kedepannya jadwal Liga 1 harus bisa menyesuaikan dengan agenda tim nasional Karena bagi persis keputusan ini bisa menjadi jalan tengah untuk kepentingan bersama Sehingga tujuan kompetisi agar PSSI mendapatkan pemain berkualitas bisa sejalan dengan visi misi para anggota Tutur persis PSSI dan Indra Safri beberkan alasan Ramadhan Sonenta menyusul ke China PSSI hingga pelatih Timnas U24 Indonesia buka suara terkait Ramadhan Sonenta yang dipastikan menyusul ke China Tim asuhan Indra Safri ini memang dipastikan lolos ke babak 16 besar seusai menjadi peringkat ketiga terbaik Dengan lolosnya Tim Merah Putih menandakan perjuangan belum berakhir Untuk itu, agar perjuangan Skot Garuda Muda di ajang multi-event 4 tahunan itu berlangsung dengan baik Indra Safri akhirnya membuat solusi cepat dengan memanggil dua pemain tersebut Untuk bisa menambah kekuatan Tim Merah Putih di ASEAN Games 2022 ini Tim ini membutuhkan pemain seperti Sonenta Ujar Indra Safri sumber laman resmi PSSI Senin 25 September 2023 Lebih lanjut, PSSI melalui manajer Timnas U24 Indonesia Andri Erawan pun membenarikan Menurutnya pemanggilan Ramadhan Sonenta itu karena kebutuhan Tim Apalagi Sananta dan juga Bekamputra juga pemain yang sejak awal memang masuk dalam daftar pemain untuk ASEAN Games 2022 ini Kami memang membutuhkan Sananta, karena striker murni kita hanya satu, yaitu Titan Tutur Andri Erawan Bekamputra dipastikan batal bela Timnas Indonesia di ASEAN Games Timnas Indonesia U24 dipastikan batal diperkuat ke lendang versi Bandung di ASEAN Games 2023 Hangzhou, China Kepasuan itu disampaikan Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji Yakni saat dikonfirmasi mengenai rumor Bekamputra tidak berangkat ke China Iya, belum sembuh total ototnya masih lemah, kata Sumarji Senin 25 September malam Sebelum dipastikan terbang ke China, Bekamputra menjalani pemeriksaan medis bersama PSSI Namun hasilnya pemain binaan Maung Bandung itu tidak lolos Dan tanpa Bekamp, Garuda muda hanya memiliki striker versi Solo Muhammad Ramadhan Sonenta Sebagai pemain tambahan untuk babak 16 besar ASEAN Games 2023 Timnas Indonesia U24 sendiri lolos ke babak 16 besar ASEAN Games 2023 dengan melawan Uzbekistan Yakni di Stadion Sangcheng Sports Center Hangzhou Kamis 28 September 2023 Keberkahan Timnas Indonesia U23 kalah dari Korea Utara Timnas U24 menelan kekalahan endol satu saat melawan Korea Utara Dalam match day pamungkas grup F ASEAN Games 2022 di Zhejiang Normal University Stadium Minggu 24 September 2023 sore Meskikalah Timnas Indonesia U24 seolah ketibaan berkah karena terhindar dari Korea Selatan di babak E16 besar Yakni karena betal menjadi runner-up Dan disalib oleh Kirgisan yang menang telak 4-1 atas China Taipei Tim Aswan Intersevery masih bisa lolos dengan jalur peringkat tiga terbaik Karena ada empat tim yang akan terpilih Korea Selatan Kedatangan Gelandang PSG Korea Selatan sudah dipastikan dapat mendatangkan pemain abroad-nya yakni Lee Kang-In Hal ini telah dikonfirmasi oleh Korean Football Association atau KFA sejak pekan lalu Lee Kang-In akan dibibaskan ke Korea Selatan Setelah pertandingan penyesuaian grup Liga Champion UEFA pada hari Rabu 20 September 2023 Sementara itu terlihat juga dalam pertandingan terakhir Korea Selatan menghadapi Bahrain Gelandang serang PSG ini sudah diturunkan Dan Teguk Warriors mampu unggul 3-0 atas lawannya itu Serta membawa Korea Selatan memuncaki kelas semen sementara grup A ASEAN Games 2023 Oke tim Neslovers, siapa kita? Kita Indonesia Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like dan komen Karena soran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel Salam Olah Raga Terima kasih telah menonton